Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Otom Resadi Saat ini saya berada di Kawasan Masjid Al-Mukulisin, Masjid Besar dan Ini adalah tamu kita Rombongan dari Bante Tudong Bante Tudong ada 31 Biksu yang Berangkat jalan kaki dari Pailan Dan ini adalah Negara keempat, negara terakhir 31 Bante Tudong ini akan Sampai Di Borobudur Percis pada Waisak Pada hari puncak acara Hari Waisak Yang diperkirakan di Tepat Juni Di Borobudur Kawasan Masjid Sebanyak 31 Bante Tudong ini Atau Biksu dari Thailand Ia sudah melewati Empat negara Termasuk Indonesia Yang pertama tentu saja Thailand Kemudian Malaysia Lalu Singapur Kemudian Indonesia 31 Bante Tudong ini Berjalan kaki Menyelusuri Jalan-jalan utama Dan tentu saja Sebagaimana perilaku Bante Tudong Perilaku Biksu Dia melakukan Lelaku Hanya jalan kaki saja Makan dalam Satu hari Satu kali Dan minum Secukupnya Pada tanggal 11 Mei Kemarin Ini sudah Masuk ke Indonesia Dan diterima oleh Dirjen Bimas Budha Di Kementerian Agama Di Jakarta Ini adalah Perjalanan yang Tentu saja Bagi setiap Kita tidak Sama Terima kasih Pak Ketua Ini yang Ketua Ansor Subang Yang menyambut Kedatangan Para Bante Tudong Dari Thailand 31 32 orang Kaseb Bagaimana komentarnya Soal Keberadaan kita Toleransi Dan tentu saja Sambutan Untuk Bante Tudong Satu kalimat saja Jadi Ini sebagai Kepedulian Pada Ansor Toleransi Sebagai Organisasi Yang Menganggu Kebinekaan Kita Ikut Mengawal Para Biksu ini Yang akan Ke Buru Budur Pada Juni nanti Waisam Sampai Sampai tanggal Sampai tanggal 4 Di acara Puncak Waisam Terima kasih Pak Ketua Sukses selalu Assalamualaikum Wabarakatuh Itu masih ada Di belakang 31 atau 32 Para Biku Yang Nanti akan disambut Secara khusus Di Pelataran Masjid Al-Muhlisin Temanukan Sahabat Gimana Selamat Sore Kang Luar biasa Ini adalah Komplek Masjid Terima kasih Sampai jumpa